Pemirsa Komnas HAM menyoroti sejumlah kasus kekerasan hingga kerusuhan di tanah timur Papua pasca penangkapan Gubernur Lukas NMB. Komnas HAM akan terus melakukan pemantauan hingga koordinasi dengan pemerintah daerah untuk meminimalisasi adanya konflik di Papua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM RI menyoroti sejumlah kejadian mulai dari kekerasan hingga kasus penyerangan yang terjadi di wilayah Petibur, Papua pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB dalam beberapa bulan terakhir. Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigilokabis 12 Januari menyebut banyak terjadi kekerasan baik terhadap manusia atau perusahaan sarana maupun fasilitas sarana dan prasarana di Papua. Adnike mengatakan Komnas HAM telah meminta aparat menegak hukum mulai dari kepolisian daerah paling lima militer daerah Cenawasi untuk menegakkan kebijakan hingga keamanan yang humanis. Komnas HAM juga telah meminta untuk pemenuhan hak dan meminta kepolna Papua untuk melakukan proses hukum guna mengungkap kematian satu orang warga sipil dan dua orang warga yang luka-luka secara profesional, objektif, dan akuntabel. Komnas HAM sendiri kami akan terus memantau situasi di Papua baik melalui di Jakarta, juga melalui kantor perwakilan kami di Jaipurah. Dan Papua tetap menjadi salah satu isu prioritas di dalam program Komnas HAM di tahun 2023. Selain itu pihaknya telah menggandeng pemerintah daerah untuk dapat memberikan sejumlah catatan perihal keamanan mulai dari aktivitas di bidang ekonomi, pendidikan, hingga kegiatan sosial. Kedepan Komnas HAM berharap masyarakat agar dapat saling menjaga, menenangkan diri agar tidak terprovokasi jika terjadi upaya tindakan kekerasan hingga keamanan yang menimbulkan konflik. Terima kasih telah menonton!